Sedara Kejaksaan Negeri Sorong meminta dukungan serta sinergita semua pihak dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi di Kota Sorong. Pasca menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Erwin Priyadi Hamonangan, Saragi, Sabtu Pekan kemarin, menggelar tetap muka bersama sejumlah perwakilan toko masyarakat, toko adat, perwakilan kemuda mahasiswa, serta sejumlah penggiat anti korupsi di Kota Sorong. Gelaran tetap muka tersebut digelar, Bunda meminta dukungan serta sinergita semua pihak dalam mendukung komitmen kinerja Kejaksaan Negeri Sorong memerangi tindak pidana korupsi di daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong meminta dukungan serta sinergita semua pihak dalam mendukung komitmen kinerja Kejaksaan Negeri Sorong kita berjalan berjalan berjalan, semua kata pendapat kita, jelasan-jelasan yang baik. Kami cerita tersebut untuk menjuali orang kita. Kami hendak berjalan, lakukan dari masyarakat kami tidak berhenti, kami perlu berjalan berhenti. Jadi, kemudian kami. Komitmen penegakan hukum Kejaksaan Negeri Sorong ini pun diapresiasi positif sejumlah kalangan. Kami mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Kajari. Dan harus selama 10 tahun ini atau 15 tahun ini baru ada Kajari yang berani untuk begitu pindah. Bersilat terhami dengan tokoh masyarakat, kepala-kepala suku, pemuda, mahasiswa, untuk mendukung beliau dalam pemberantasan korupsi. Itu yang kita salut dan hormati dan kita dukung. Pak Kajari baru ini untuk memberantas korupsi di kota Sorong dan Sorong Raya pada umumnya. Selama ini Kepala Kejaksaan ganti Kepala Kejaksaan tidak optimis untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di wilayah pemerintahan Sorong Raya ini. Terutama di kota ini. Nah makanya dengan kehadiran Kepala Kejaksaan ini yang baru, beliau ini, makanya tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, aktivis, semua berkehendak dengan optimis untuk mendukung beliau harus menuntaskan segala korupsi yang ada di kota ini. Dibersihkan. Bapak Kejaksaan tidak usah khawatir ini sekarang semua masyarakat ada di belakang Bapak Kejaksaan. Kalau mau mengungkap cinta pembicaraan ini juga semua akan ada di belakang. Kita berharapkan begitu. Ini daerah ini butuh ini. Anggrini Sumpung, CWM Channel